Melihat pemandangan di depan mereka, seniman bela diri keluarga Lin di perahu spiritual di depan merasa putus asa. Ini karena mereka tahu bahwa seniman bela diri yang menyerang mereka adalah salah satu dari tiga pembunuh bintang lima yang melindungi mereka. Orang ini sangat kuat sehingga dia bahkan bisa membunuh seniman bela diri peringkat puncak sembilan. Namun, dia bahkan tidak bisa menghindari satu serangan pun dari utusan naga hijau kiri. Dia dibunuh secara langsung. Ini terlalu mengerikan. Di belakang mereka, Murong King Cheng dan Luo Bing Xian tampak serius. Naga hijau Zhuoshi mencibir dan menyerang lagi. Pada saat berikutnya, dua sosok muncul dari kehampaan dan masing-masing menyerang utusan naga hijau kiri dan utusan riang kanan. Kemunculan mereka sangat mendadak, seolah-olah mereka hantu. Aura di tubuh mereka bahkan lebih tajam. Mereka sepertinya menjadi satu dengan pedang panjang di tangan mereka, membentuk pedang pembunuh yang memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Aura pembunuh ini begitu kuat hingga terwujud menjadi sinar cahaya yang mengelilingi tubuh mereka. Mereka yang mahir dalam pembunuhan tahu bahwa aura pembunuh ini terlalu menakutkan. Itu terbentuk dari pertempuran dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Itu memiliki aura yang menakutkan. Seorang seniman bela diri biasa tidak akan mampu menahan aura ini sama sekali. Hanya aura pembunuh ini saja yang bisa menghancurkan kemauan dan jiwa lawan. Di saat berikutnya, keduanya berubah menjadi sinar cahaya yang mengejutkan dan menikam utusan kiri dan kanan. Namun, utusan kiri dan kanan mencibir. Mereka sudah tahu ada seseorang di samping mereka. Ketika mereka melihat pihak lain menyerang, mereka mendengus dengan jijik. Berdengung, berdengung, berdengung. Kedua pedang panjang itu berubah menjadi sinar cahaya dingin dan masing-masing ditusuk. Namun, mereka berhenti tiga meter dari mereka. Seolah-olah mereka dicengkram oleh sepasang tangan tak kasat mata dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Semut akan selalu menjadi semut. Bahkan jika itu adalah pembunuhan, kamu tidak akan punya peluang. Utusan carefree mencibir dengan jijik. Dia lalu menunjuk jarinya. Uff, uff. Tubuh kedua pembunuh bintang lima terbelah dan berubah menjadi kabut berdarah yang memenuhi udara. Di hadapan dua raja avatar, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ah, mereka semua sudah mati. Di perahu spiritual, anggota keluarga Lin terkejut dan putus asa saat melihat ini. Mereka tidak menyangka bahwa tiga pembunuh bintang lima yang selama ini melindungi mereka akan dibunuh dengan mudah. Apakah mereka benar-benar berada di ujung tanduk? Baiklah, permainan sudah selesai. Kamu tidak punya trik lagi. Sekarang, aku akan mengirimmu berangkat. Utusan kanan carefree itu menyeringai saat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari telapak tangannya dan melingkari ujung jarinya. Saat berikutnya, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke depan. Tidak. Luo bingshan dengan panik menggelengkan kepalanya. Semuanya, dengarkan, bunuh. Tuan-tuan Lin berteriak dengan marah sambil menggenggam pedang panjang di tangannya dengan erat. Anggota klan Lin di belakangnya juga memasang ekspresi tegas di wajah mereka. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka tidak akan merusak reputasi keluarga Lin. Lin Xuan, cepatlah datang. Teriak murong kinceng. Air mata mengalir di wajahnya. Hahaha, tidak peduli bagaimana kamu berjuang, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Inilah nasib seekor semut. Utusan kanan yang riang tertawa dengan arogan, lalu dengan cepat menekan telapak tangannya ke bawah. Ledakan. Tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan energi mengerikan meledak di udara. Murong kinceng dan Luo bingshan sudah menutup mata. Mereka tidak berani terus menonton. Adapun anggota keluarga Lin di belakang mereka, mereka semua siap bertarung sampai mati, bertekad untuk bertarung sampai mati. Namun, pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul dan mendarat di depan klan Lin. Lalu, dia melayangkan pukulan. Ledakan. Saat berikutnya, teriakan terdengar di udara. Ceritan itu sangat menyedihkan, dan bahkan tidak terdengar seperti berasal dari manusia. Apa? Semua anggota klan Lin tercengang karena mereka menyadari bahwa teriakan itu tidak datang dari mereka. Kemudian, mereka melihat ke depan dan membeku di tempat. Beberapa dari mereka bahkan gemetar dengan cepat, dan mata mereka dipenuhi ekstasi. Utusan Kirinaga Hijau terkejut dan tidak bisa mempercayai matanya. Di kejauhan, alis murong kinceng dan Luo bingshan sedikit bergetar, dan mata mereka yang tertutup rapat dengan cepat terbuka. Ini karena mereka tahu situasinya sepertinya telah berubah. Memang benar, di saat berikutnya, mereka melihat kekejauhan dan semuanya tercengang. Bahkan murong kinceng berhenti menangis dan tersenyum, memperlihatkan wajah cantiknya. Di depan kapal roh di udara, sesosok tubuh berdiri. Itu adalah seorang pria yang sangat muda, yang tampak berusia dua puluhan. Namun, pada saat ini, dia berdiri di udara, memancarkan aura dingin, seperti dewa kematian. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan matanya seperti kilat, seperti dua pedang tiada taraf, menyapu seluruh area. Dialah yang telah mengirim utusan kanan terbang dengan sebuah pukulan. Siapa kamu? Di sampingnya, utusan Kirinaga Hijau memandang pemuda itu dengan tatapan muram. Aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu berani menyakitiku, aku akan membunuhmu. Di kejauhan, utusan kanan terbang dengan cepat. Ekspresinya sangat ganas, dan tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Pukulan tadi telah menyebabkan dia terluka serius, dan seluruh lengan kanannya hancur total. Pada saat ini, dia memegang lengan kanannya yang lemah dan bergegas mendekat. Tatapannya seperti pedang, dan niat membunuh di tubuhnya tidak disamarkan. Lin Suan. Menguasai. Xiao Suan. Seruan terdengar, dan suara-suara itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Benar, pemuda yang tampak seperti dewa pedang adalah Lin Suan. Ketika dia mengetahui bahwa keluarga Lin dan Murong King Cheng dalam bahaya, dia segera bergegas keluar dari Black Earth, dan akhirnya tiba tepat waktu di saat-saat terakhir. Kakek, paman kedua, dan seluruh keluarga. Jangan khawatir. Denganku, mereka tidak akan menyakitimu. Lin Suan melambaikan tangannya dan segera memasang susunan lain di kapal roh, sepenuhnya melindungi keluarga Lin. Pada saat ini, naga merah muncul di depan mereka. Ia mengayunkan cakar naganya, dan dalam sekejap, Murong King Cheng dan Luo Bingshan diselamatkan. Kemudian, mereka bertiga bergoyang dan datang ke sisi Lin Suan. Kamu terluka. Cepat ambil ini. Lin Suan mengeluarkan beberapa ramuan dan membagikannya kepada Luo Bingshan dan Murong King Cheng. Kemudian, dia menatap Murong King Cheng lagi, dengan lembut menyeka air mata di wajahnya, dan berkata dengan lembut, Aku membuatmu khawatir. Kamu benar-benar membuatku takut setengah mati. Murong King Cheng menggerutu sambil menangis dan tersenyum. Lin Suan juga merasa bersalah, jadi dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menarik Murong King Cheng ke dalam pelukannya, dengan cepat menghiburnya. Di sampingnya, Luo Bingshan dan anggota keluarga Lin di belakangnya semuanya tersenyum, namun utusan kiri dan kanan di depan mereka memiliki ekspresi gelap. Ini karena mereka menyadari bahwa orang-orang di depan mereka telah mengabaikan mereka sama sekali. Itu benar, abaikan saja. Pihak lain tidak mempedulikan mereka sama sekali. Keduanya bahkan tidak melihat ke arah mereka. Pengabaian seperti ini bahkan lebih buruk daripada penghinaan. Utusan kiri dan kanan, yang selalu sombong, tidak bisa mentolerirnya sama sekali. Terlebih lagi, mereka adalah klon dari pemimpin sekte Naga Hitam. Siapa di dunia ini yang berani mengabaikannya? Dan kini, pemuda di depan mereka berani memperlakukan mereka seperti ini. Oleh karena itu, mereka bersumpah bahwa mereka pasti akan membunuh pihak lain untuk menghilangkan kebencian di hati mereka. Nak, tidak peduli siapa kamu, kamu akan mati karena melukaiku. Suara utusan kanan carefree terdengar sangat garang. Di sampingnya, utusan kiri naga hijau tidak mengatakan apa-apa, tapi mata dinginnya juga tertuju pada Lin Suan. Lin Suan mengerutkan kening, memandang mereka berdua, dan berkata dengan suara yang dalam, utusan kiri dan kanan. 1422 Nak, aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu berani melukaiku, kamu harus mati. Suara utusan kanan yang riang terdengar sangat menyeramkan. Di sampingnya, utusan kiri naga hijau tidak berbicara, namun tatapan sedingin esnya juga tertuju pada Lin Suan. Alis Lin Suan berkerut saat dia melihat keduanya dan berkata dengan suara yang dalam, utusan kiri dan kanan. Sebenarnya, dia agak terkejut, karena utusan kiri dan kanan yang dia kenal tidak seperti ini. Terlebih lagi, aura pihak lain terlalu aneh, jauh melebihi aura raja setengah langkah. Pantas saja Murong King Cheng dan Luo Bing Xian tidak bisa mengalahkannya. Karena tidak ada raja setengah langkah yang bisa mengalahkan aura semacam ini. Mereka bukanlah utusan kiri dan kanan, tapi kembaran dari hirarki naga hitam. Murong King Cheng menjelaskan, utusan kiri dan kanan yang sebenarnya sudah mati. Tubuh mereka telah direnggut, dan dopelganger mereka telah diturunkan. Oleh karena itu, kekuatan mereka meningkat pesat. Lin Suan, kamu harus berhati-hati. Kembaran raja, tidak heran. Lin Suan menyadari saat dia menatap ke depan dengan tatapan dingin yang menusuk. Aku tidak peduli apakah kalian berdua adalah dopelganger atau yang lainnya. Karena kalian telah menyentuh kentunganku, kalian berdua harus mati hari ini. Apa, anda ingin kami berdua mati? Lelucon yang luar biasa, utusan kiri dan kanan mencibir. Berat, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Betapa bodohnya, kami bukan raja setengah-setengah, tapi kembaran raja sejati. Berlututlah dengan patuh dan tawarkan padaku harta dan keindahan. Lalu, aku bisa mengampuni nyawamu yang lemah. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Huh, hanya dua dopelganger. Apa gunanya menjadi sombong? Naga merah mendengus dengan nada meremehkan. Saat itu, bahkan tubuh asli kalian pun terlempar. Belum lagi kalian berdua. Apa, anda mengirim tubuh asli kami terbang? Mendengar kata-kata ini, utusan kiri dan kanan terkejut. Semua orang tercengang. Murong King Cheng, Luo Bing Shan, dan anggota keluarga Lin semuanya tercengang. Tubuh asli kedua orang ini adalah hirarki naga hitam. Mereka adalah raja sejati, dan naga merah di depan mereka benar-benar telah mengirim mereka terbang. Apa yang sedang terjadi? Mereka sama sekali tidak tahu bahwa Lin Suan dan naga merah telah bertemu dengan hirarki naga hitam. Oleh karena itu, orang-orang ini sangat terkejut, sedangkan utusan kiri dan kanan. Siapa kamu? Utusan naga hijau kiri dengan dingin mendengus. Meski hanya tiruan, jiwanya terhubung dengan pemimpin agama naga hitam. Tentu saja, merah, dan utusan kanan dari, Tots, S.T. Bukankah itu? Bukan. Huff, naga banjir hitam kecil, apa kamu tidak ingat? Saat itu, bukannya kamu bilang, bukan. T. Yang tidak, itu, T. Tiba-tiba, pupil mereka mengerut seolah sedang memikirkan sesuatu. Mereka menunjuk ke arah Lin Suan dan naga dewa merah tua dan gemetar. S. Sepertinya kamu sudah ingat, Lin Suan melihat ke depan dan menyeringai. Itu milik Tuhan. Itu hebat. Hahaha. Kupikir roh pedang naga agung telah pergi jauh dan tidak ditakdirkan bersamaku dalam kehidupan ini. Aku tidak menyangka kamu akan datang mengetuk pintuku. Karena itu masalahnya, aku akan mengambilnya. Utusan kiri dan kanan terlalu bersemangat. Mereka sudah mengingat apa yang telah terjadi. Pemuda dan ular merah di depan mereka adalah orang-orang yang bertarung bersama mereka demi roh pedang naga besar. Dengan kata lain, kedua orang ini memiliki roh pedang naga agung. Jika mereka bisa menangkap kedua orang ini, mereka pasti bisa mendapatkan roh pedang naga agung. Memikirkan hal ini, mata utusan kiri dan kanan berbinar. Tidak hanya itu, hirarki naga hitam, yang berada jauh di Cakrawala, juga telah bergerak dan terbang ke arah mereka seperti orang gila. Dia sudah pernah merindukan roh pedang naga besar, jadi kali ini, dia tidak akan melewatkannya lagi. Di sisi lain, utusan kiri dan kanan melepaskan aura kuat mereka dan bergegas menuju Lin Suan. Saat ini, mata mereka dipenuhi kegilaan. Mereka telah menerima perintah dari hirarki naga hitam. Tidak peduli apa, mereka harus menangkap Lin Suan. Bahkan jika mereka tidak bisa, mereka harus menunda sampai hirarki naga hitam tiba. Lin Suan, hati-hati. Murong King Cheng berteriak cemas saat melihat keduanya bergegas mendekat. Lin Suan menepuk punggung murong King Cheng dan menghiburnya. Jangan khawatir, serahkan padaku. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan aura yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Tahun budidaya ini telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Meskipun dia belum mencapai alam raja yang sebenarnya, dia telah melampaui alam raja setengah langkah. Bahkan jika dia menghadapi dua klon raja rilem, dia tetap tidak takut. Pada saat berikutnya, Lin Suan seperti dewa pedang. Tubuhnya dikelilingi oleh pedang ki yang menakutkan. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitarnya, menyebabkan seluruh kekosongan terdistorsi. Huh. Dengan mendengus dingin, Lin Suan mengangkat lengannya dan menunjuk jarinya. Tiba-tiba, seberkas cahaya memancar seperti naga yang marah. Ini adalah seni bela diri tingkat bumi, jari penghancur kekosongan. Pada saat ini, ketika Lin Suan mengeksekusinya, itu bahkan lebih menakutkan. Sinar cahaya menyilaukan melintasi langit dengan suara angin dan guntur yang tak ada habisnya. Ia bahkan menembus kehampaan. Ledakan. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Jari penghancur kekosongan itu bertabrakan dengan keras dengan bahu utusan kanan dan langsung menembusnya. Ah. Utusan kanan segera berhenti dan meraung ke langit. Ekspresinya sangat ganas. Seluruh tubuhnya gemetar. Sebelumnya, Lin Suan telah menghancurkan seluruh lengan kanannya, dan sekarang, bahu kirinya tertusuk. Dengan kata lain, seluruh lengan kirinya lumpuh. Sekarang kedua lengannya lumpuh, kekuatan tempurnya telah menurun drastis. Tidak hanya itu, darah merah cerahnya mengalir deras di sepanjang lengannya dan menetes ke langit, mewarnai seluruh langit menjadi merah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut karena mereka semua mengetahui kekuatan utusan kanan. Dia telah melampaui alam raja setengah langkah. Namun, keberadaan yang menakutkan seperti itu telah terluka parah oleh Lin Suan dengan satu jari. Ini sungguh sulit dipercaya. Terutama utusan kiri Jing King Jiao, kelopak matanya bergerak-gerak. Sial, level berapa yang sudah dicapai anak ini? Bagaimana kekuatannya begitu kuat? Sejujurnya, dia terlalu terkejut. Perlu diketahui bahwa bahkan raja setengah langkah pun tidak akan berdaya di hadapan mereka. Namun kini, jari lawan telah menimbulkan keributan yang mengerikan. Ini berarti kekuatan lawan pasti berada di atas alam raja setengah langkah. Nak, aku akan membunuhmu. Utusan kanan meraung, ekspresinya sangat ganas. Dia tidak lagi peduli dengan bahunya yang tertusuk. Seluruh tubuhnya berubah menjadi banjir cahaya hitam dan dengan cepat menyerbu ke arah Lin Suan. Tidak hanya itu, api hitam yang mengerikan membumbung dari tubuhnya, membakar dengan ganas. Seluruh kekosongan terdistorsi dan meleleh. Meskipun dia kehilangan kedua tangannya, utusan kanan menjadi lebih menakutkan. Dalam sekejap, dia telah tiba di depan Lin Suan. Kaki kanannya seperti naga yang dengan cepat ditendang keluar. Segera, kekosongan di depannya meledak. Kekuatan tendangan ini terlalu keras. Itu seperti gunung iblis kuno yang menyapu Lin Suan. Jika dia dipukul, dia pasti akan terbelah dua. 1423. Lin Suan dengan dingin mendengus saat cahaya dingin melintas di matanya. Karena pihak lain berani mengambil tindakan terhadap keluarganya, maka dia harus menghadapi kemarahannya yang tak terbatas. Telapak tangannya dengan cepat membentuk segel, dan segera, bayangan Skyrock muncul di telapak tangannya. Lalu, Lin Suan dengan kuat menekan ke depan. Naga Raja Wali Langit. Lin Suan menggunakan teknik Naga Raja Wali Langit, dan langsung berubah menjadi binatang iblis kuno yang dengan cepat menyerang ke depan. Ledakan. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan, dan gelombang energi yang kuat meledak. Bagaikan lautan yang mengamuk, ia terus-menerus menghantam ke segala arah. Dalam sekejap, tubuh Lin Suan ditutupi oleh Steri Sky Battle Armor. Sedangkan sisanya, mereka diserahkan kepada Naga Merah. Pihak lain sekarang adalah Raja Sejati, dan kekuatan kecil ini tidak berarti apa-apa baginya. Oleh karena itu, dengan lambayan cakar naganya, dia melindungi semua orang. Pada saat berikutnya, jeritan darah yang mengental tiba-tiba datang dari kehampaan, dan terdengar juga suara tulang yang hancur. Jelas sekali, hasil pertempuran telah ditentukan setelah satu pukulan. Utusan kanan itu sangat ganas. Seluruh kaki kanannya patah total, dan wajahnya sangat bengkok. Ah, nak, kamu berani menyakitiku. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Api hitam di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan pada akhirnya, dia berubah menjadi api hitam mengerikan yang bergegas menuju Lin Suan. Mati. Suara ganas datang dari api hitam. Lin Suan dengan dingin mendengus dan mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tajam menebas ke depan. Engah. Pedang itu ditebas dengan ketajaman yang tak tertandingi. Sesaat kemudian, api hitam itu langsung terpotong menjadi dua. Bahkan aura roh pedang naga besar yang terkandung di dalamnya langsung memadamkan sisa api hitam. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak mengira Lin Suan akan membunuh utusan kanan riang di depan mereka hanya dalam sekejap. Cara seperti itu terlalu menakutkan. Kita harus tahu bahwa utusan kanan adalah eksistensi yang melampaui alam raja setengah langkah, dan bahkan merupakan tiruan dari seorang raja. Dia sangat menakutkan, tapi dia dibunuh oleh pemuda di depan mereka dengan satu tebasan. Akhir cerita ini mungkin adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan. Di sisi lain, kelopak mata utusan naga hijau kiri bergerak-gerak dengan liar. Dia tidak menyangka pemuda di depannya begitu kuat, dan kekuatannya telah melampaui mereka. Hal ini membuatnya merasa putus asa. Namun, Sekte Master Sekte Naga Hitam telah memerintahkan mereka untuk menunda orang di hadapan mereka, apapun yang terjadi. Saat berikutnya, dia mengertakan gigi dan berubah menjadi naga banjir hitam, menutupi seluruh langit. Berat, jadi bagaimana jika kamu kuat? Melawan Raja Sejati, kamu pasti akan mati. Tunggu saja, tubuh utamaku akan segera tiba. Kalau begitu, itu akan menjadi saat kematianmu. Naga banjir hitam meraung ke segala arah. Kemudian, naga hitam besar di langit tiba-tiba meledak, berubah menjadi api hitam yang tak terhitung jumlahnya yang langsung menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya. Ada api hitam di mana-mana di langit dan di tanah. Dapat dikatakan bahwa seluruh ruangan telah disegel. Bahkan Raja Setengah Langkah pun tidak akan bisa melarikan diri. Hanya Raja Sejati yang mampu menembus kehampaan. Metode ini terlalu mengerikan. Jika orang biasa terjebak di sini, mereka mungkin tidak akan bisa keluar. Namun, kali ini, hirarki naga hitam salah. Dia benar-benar meremehkan Lin Suan. Kekuatan Lin Suan saat ini telah melampaui Raja Setengah Langkah. Selain itu, ia memiliki banyak metode. Membuka segel ini bisa dikatakan sangat mudah. Terlebih lagi, mereka memiliki naga merah di belakang mereka, yang telah mencapai alam Raja Sejati. Oleh karena itu, Lin Suan tidak peduli dengan segel ini sedikitpun. Ayo kembali ke Prahuroh. Lin Suan membawa murong kinceng dan yang lainnya kembali ke Prahuroh. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengatur beberapa susunan. Ruzilong, terserah kamu. Saat berikutnya, naga ilahi merah tua meraung, dan bayangan naga merah keluar, langsung menerobos sangkar api hitam yang dipasang di sekitar mereka. Tidak hanya itu, naga itu mengayunkan cakarnya, dan ratusan sinar cahaya terbang keluar, langsung membunuh seniman bela diri sekte naga hitam yang tersisa. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi kabut darah merah cerah. Naga merah memimpin di depan, memimpin Lin Suan dan yang lainnya ke dalam jurang iblis. Di sisi lain, hirarki naga hitam bagaikan sambaran petir hitam, yang dengan cepat terbang di udara. Dia sangat cemas karena roh pedang naga agung adalah kesempatan bagus sehingga dia tidak boleh melewatkannya. Selain itu, menurut berita dari dopelgangernya, dia telah menyiapkan arai penyegel segala arah, menyegel Lin Suan dan yang lainnya sepenuhnya. Ini membuatnya menarik napas lega dalam hati. Kita harus tahu bahwa susunan itu dibentuk oleh api naga hitam miliknya. Tidak ada seorang pun di bawah kerajaan yang bisa memecahkannya. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, selama mereka bukan raja sejati, mereka tidak akan bisa keluar. Ini memberinya waktu dan kesempatan. Tunggu saja, roh pedang naga agung pasti akan menjadi milikku. Saat aku mendapatkan roh pedang naga agung, belum lagi wilayah surga selatan, bahkan benua langit bela diri pun tidak akan menjadi tandinganku. Seluruh dunia akan menjadi milikku. Hahaha. Jubah hitam hierark naga hitam berkibar saat dia tertawa sinis dan dengan cepat menghilang ke udara. Di sisi lain, naga merah memimpin perahu roh menuju jurang iblis misterius. Ini adalah jurang iblis, jurang setan misterius. Tuan Tualin, Paman Kedualin, dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak percaya bahwa mereka benar-benar telah memasuki jurang iblis. Selama periode waktu ini, mereka secara alami tahu bahwa jurang iblis adalah alasan terjadinya perubahan yang menggemparkan di negeri sia. Dikatakan bahwa jurang setan itu sangat misterius. Hanya hirarki naga hitam yang bisa masuk. Begitu orang lain masuk, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Siapa sangka mereka akan masuk dengan selamat? Di sampingnya, Murong Qingcheng dan Luo Bingxian bahkan lebih terkejut. Sebagai yang mulia surga ke-9, kekuatan mereka tidak kalah dengan raja setengah langkah. Tentu saja, mereka tahu apa arti pertempuran sebelumnya. Itu berarti kekuatan Lin Xuan dan naga merah sudah pasti melampaui raja setengah langkah. Hal ini terutama berlaku pada dewa naga hitam, yang bahkan memiliki aura yang membuat hati mereka bergetar. Murong Qingcheng semakin terkejut karena aura ini hanya bisa dirasakan dari patriar keluarga Murong. Inilah aura seorang raja. Ruzilong, kamu sudah memasuki alam raja dan menjadi raja. Mata Murong Qingcheng membelalak. Dia tidak bisa mempercayainya. Tentu saja, bagaimana, gadis kecil? Apakah kamu takut? Naga merah tertawa liar dan sangat bangga. Dapat dikatakan bahwa pulih ke alam raja adalah hal paling membanggakan yang pernah dia lakukan selama periode waktu ini. Murong Qingcheng terdiam, sementara Lin Xuan terdiam dan menariknya ke samping. Abaikan orang ini. Orang ini baru saja memasuki alam raja dan hanya ingin seluruh dunia mengetahuinya. Tentu saja, Ben Huang telah pulih ke alam raja dan kekuatannya meningkat pesat. Di masa depan, dia bisa menghajar siapapun yang tidak dia sukai. Nak, jika kamu bersikap kasar padaku lagi, percaya atau tidak, aku akan menggantungmu dan memukulmu juga. Kamu bisa mencobanya. Jika kamu benar-benar melakukannya, jangan pernah berpikir tentang subkristal di masa depan. Lin Xuan mengangkat bahu dan tidak peduli. Sial? Nak, kamu menang. Ben Huang akan menanggungnya. Naga merah langsung kehilangan kesabarannya. Dia masih harus bergantung pada kristal subilahi untuk pulih, jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Lin Xuan. Di sisi lain, Murong Qingcheng terdiam. Mengapa sepertinya memasuki alam raja adalah hal yang sangat mudah? Astaga, aku tidak sedang bermimpi, kan? Murong Qingcheng mencubit pipinya. 1424. Langit gelap, merah darah, dan berbau menyengat. Ini adalah medan perang sebelumnya. Pada saat ini, masih ada sisa-sisa energi kekerasan dan niat pedang yang tidak dapat dipadamkan di udara. Seluruh pemandangan itu seperti neraka asura. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, cahaya hitam terbang dengan kecepatan sangat cepat dari jauh. Di belakangnya ada gelombang udara dalam jumlah besar dan api hitam yang tak terbatas. Suara mendesing. Detik berikutnya, sosok cahaya hitam tiba di dekat langit. Sosok ini tinggi, setidaknya setinggi 3 meter. Dia mengenakan jubah hitam dengan gambar naga hitam ganas di atasnya. Ini adalah hirarki naga hitam. Ekspresinya dingin, dan matanya yang dingin dengan cepat mengamati sekeliling. Saat melihat pemandangan di depannya, wajahnya langsung berubah muram, dan api hitam di tubuhnya menyala dengan cepat. Di mana mereka? Hirarki naga hitam tidak peduli dengan hirarki naga hitam yang sudah mati. Sebaliknya, dia dengan cepat mencari linsuan dan naga merah. Namun, setelah mencari-cari, dia tidak menemukannya. Tidak mungkin. Bukankah mereka mengatakan bahwa orang-orang itu terjebak oleh formasi penyegel segala arah? Bagaimana mereka bisa pergi? Hirarki naga hitam mengerutkan kening, tetapi pada saat berikutnya, dia menyadari sesuatu yang aneh di depannya. Ini, formasi penyegelan segala arah, itu benar-benar rusak. Bagaimana ini mungkin? Matanya bagaikan kilat saat dia dengan hati-hati melihat ke depan. Ada bekas-bekas formasi yang rusak, namun seluruh formasi telah lama menghilang. Hirarki naga hitam tentu saja tahu apa maksudnya. Itu berarti pihak lain telah merusak formasi. Tapi ini tidak seharusnya terjadi. Formasi ini dibentuk oleh api naga hitam miliknya. Mereka yang berada di bawah level raja tidak dapat memecahkannya. Bagaimana pihak lain melakukannya? Mungkinkah karena jiwa pedang naga besar? Memikirkan hal ini, ekspresi hirark naga hitam berubah. Dia sangat marah karena pihak lain telah melarikan diri, tetapi ada juga sedikit kegembiraan di hatinya. Kali ini, dia akhirnya melihat kekuatan jiwa pedang naga besar. Bahkan formasi sekuat itu bisa dipatahkan oleh jiwa pedang naga besar. Jika dia mendapatkannya, kekuatannya pasti akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari Saint Art yang menyerang, kekuatan tempurnya memang mengejutkan. Nah, kamu hanyalah manusia kecil. Kamu tidak pantas memiliki jiwa pedang naga besar. Hanya aku yang bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari jiwa pedang naga besar. Hirark naga hitam mendengus, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Melihat ke arah yang dia tuju, dia seharusnya menuju ke Demon Abyss. Dia tahu bahwa terakhir kali dia melihat linsuan dan naga merah adalah di Demon Abyss. Orang ini telah memasuki Demon Abyss namun masih bisa keluar hidup-hidup. Ini berarti orang ini pasti telah mengetahui suatu rahasia yang tidak dia ketahui. Itulah mengapa dia yakin pihak lain telah pergi ke Devil Abyss kali ini. Itu karena Devil Abyss mengandung kristal sub-divin yang bahkan bisa menggoda para raja. Itu bagus juga. Saat aku membunuh kalian semua, aku tidak hanya akan mendapatkan jiwa pedang naga besar, tapi aku juga akan mendapatkan kristal sub-divinity. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Nak, cuci lehermu dan tunggu aku. Pemimpin agama naga hitam tertawa keji dan langsung menghilang. Di sisi lain, linsuan, murong kinceng, dan anggota keluarga Lin lainnya memasuki Black Earth. Ketika mereka melihat mayat raja yang tak terkalahkan dan kristal dewa di bawah standar di tanah, rahang mereka ternganga dan mereka tercengang. Astaga, siapa orang-orang ini? Aura mereka terlalu menakutkan. Jenggot tuan-tua Lin meringkuk. Ya, paman kedua Lin juga menghela nafas. Aura orang-orang ini jauh melampaui aura pemimpin sekte naga hitam. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah ahli sejati yang tiada ataranya. Namun, orang sekuat itu sebenarnya telah terbunuh. Ini terlalu mistis dan aneh. Murong kinceng sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa dia telah melihat banyak raja, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan mayat raja di sini. Belum lagi pemimpin agama naga hitam, bahkan gabungan semua raja di benua Tianwu tidak bisa dibandingkan dengan aura ini. Hanya siapa orang-orang ini? Apakah mereka masih raja? Hati murong kinceng bergetar. Mereka adalah raja yang tak terkalahkan. Lin Xuan memberikan perkenalan sederhana. Kemudian, semua orang belajar tentang raja yang tak terkalahkan, sembilan alam, dan dunia roh sejati. Setelah itu, mereka sangat terkejut. Sejujurnya, mereka belum pernah mendengar informasi ini sebelumnya. Tuan Tualin dan yang lainnya selalu berpikir bahwa wilayah Tianan adalah seluruh dunia. Namun, mereka tidak menyangka benua Tianwu akan muncul, dan sekarang, dunia roh sejati akan muncul. Itu adalah dunia yang sangat besar, dan wilayah Tianan serta benua Tianwu tempat mereka berada hanyalah dua pulau. Harus diakui bahwa dampaknya terlalu besar. Mata indah murong kinceng berkedip. Dia tahu lebih banyak daripada Tuan Tualin dan yang lainnya. Dia tahu bahwa ada dunia yang lebih besar di luar benua Tianwu. Namun, dia tidak menyangka dunia itu begitu misterius, dan benua mereka begitu kecil. Terlebih lagi, legenda Kaisar Agung semakin mengejutkannya. Terlebih lagi, ketika dia melihat kristal subilahi di tanah, dia bahkan lebih terkejut. Awalnya, dia berpikir jika dia mendapatkan kristal subilahi dan menggunakannya saat dia memasuki alam raja, itu akan sangat menantang surga. Namun, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di sini. Semua orang merasa kepala mereka akan meledak. Meskipun kristal subilahi itu ajaib, lebih baik tidak menggunakannya kecuali itu adalah kristal raja, kata Lin Suan dengan sungguh-sungguh. Namun, dia berbeda dari naga merah. Naga merah awalnya adalah seorang raja, dan kali ini, ia baru saja memulihkan kekuatannya. Namun, Lin Suan menyerap energi kristal subilahi dan memberikannya kepada roh pedang naga besar. Tubuhnya tidak menyerapnya. Oleh karena itu, hal itu tidak mempengaruhi dia untuk menjadi seorang raja. Namun, orang lain tidak dapat menggunakannya dengan mudah. Untungnya, He itu tidak hanya memiliki kristal subilahi, dia juga memiliki harta surgawi lainnya. Meski jumlahnya tidak banyak, semuanya unggul. Setelah membuat pengaturan untuk Tuan Tua Lin dan yang lainnya, Lin Suan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang pertama adalah seni bela diri. Karena dia sudah mengetahui sembilan alam, dia akan terus berjalan di jalur seni bela diri. Tujuannya adalah menjadi Kaisar Agung. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah di wilayah Tianan. Selama dia menyingkirkan pemimpin Sekte Naga Hitam dan mencabut Sekte Naga Hitam, wilayah Tianan akan mendapatkan kembali kedamaiannya. Namun, Lin Suan telah memutuskan bahwa bahkan jika dia menyingkirkan Sekte Naga Hitam, dia tidak akan segera membawa anggota keluarga Lin ke benua Tianwu. Karena masih ada musuh kuat di benua Tianwu, keluarga Duan. Oleh karena itu, dia akan menunggu sampai dia menyingkirkan keluarga Duan sebelum membawa Tuan Tua Lin dan yang lainnya ke benua Tianwu. Pada saat itu, ayahnya mungkin akan keluar dari pengasingan dan keluarganya akan bersatu kembali. Setelah itu, dia akan meninggalkan benua Tianwu dan pergi ke dunia hebat yang sebenarnya. Namun, dia masih kekurangan energi untuk mengaktifkan Black Earth. Ini juga salah satu hal yang membuatnya pusing. Lupakan saja, yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatanku dan menyingkirkan pemimpin Sekte Naga Hitam terlebih dahulu. Lin Suan perlahan menutup matanya dan mulai menyerap kristal subilahi sekali lagi. Di dalam tubuhnya, roh pedang naga besar dengan cepat berenang dan dengan gila-gilaan menyerap energi kristal subilahi untuk bangkit. Penyerapan ini memakan waktu setengah tahun lagi. Selama periode ini, kristal subilahi di tanah berkurang dengan cepat. Naga merah memasang ekspresi sedih, efcek, bocah sialan, hampir habis. Situasinya memang tidak terduga. Aku tidak menyangka roh pedang naga besar memiliki begitu banyak energi setelah memasuki alam raja. Hei itu melayang di udara dan berkata dengan suara yang dalam. 1425. Lin Suan perlahan menutup matanya dan menyerap kristal subilahi sekali lagi. Jiwa pedang naga besar dengan cepat berenang di dalam tubuhnya dan menyerap energi kristal subilahi untuk bangkit. Proses penyerapan ini memakan waktu setengah tahun lagi. Selama waktu ini, jumlah kristal subilahi di tanah berkurang dengan cepat. Naga merah memasang ekspresi sedih, efcek, bocah sialan itu, hampir habis. Situasinya benar-benar tidak terduga. Saya tidak menyangka jiwa pedang naga besar memiliki begitu banyak energi setelah memasuki alam raja. Hei itu berkata dengan suara yang dalam sambil melayang di udara. Sejujurnya, pemandangan ini juga diluar dugaan Hei itu. Awalnya, Blackheart memiliki cukup banyak kristal subilahi, tetapi setelah Lin Suan dan naga merah menyerapnya, tidak banyak yang tersisa. Sekarang, Lin Suan telah menyerap sebagian besar kristal subilahi, jadi tidak banyak yang tersisa. Namun meski begitu, masih belum ada tanda-tanda Lin Suan bangun. Terlebih lagi, tidak ada aura Raja Rilem yang keluar dari tubuhnya. Lupakan saja, kami tidak bisa membantu sama sekali. Kami hanya bisa menunggu dengan sabar, kata Hei itu perlahan. Kemudian, semua orang menunggu dengan sabar hasilnya. Setelah 10 hari berikutnya, raungan naga yang dalam akhirnya datang dari tubuh Lin Suan. Raungan naga ini sangat agung, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Bahkan naga merah terkejut, dan darah di tubuhnya mendidih dengan cepat. Ini terlalu tidak terbayangkan. Bagaimanapun, naga merah adalah anggota klan naga, dan anggota klan naga ilahi. Garis keturunan di tubuhnya sangat tinggi, dan sangat sedikit yang bisa menandinginya. Namun kini, auman naga ini membuatnya gemetar ketakutan. Hei itu berteriak dengan semangat, jiwa pedang naga besar telah bangkit. Akhirnya terbangun. Hanya setelah memasuki alam Raja barulah jiwa pedang naga besar akan benar-benar terbangun. Dia terlalu bersemangat karena dia pernah mengikuti penerus pedang naga besar, jadi dia secara alami mengetahui kekuatan sebenarnya dari jiwa pedang naga besar. Pada saat ini, jiwa pedang naga besar di tubuh Lin Suan akhirnya memasuki alam Raja. Hal ini menyebabkan Hei itu merasakan harapan yang tak terbatas. Untungnya, dia berhasil menerobos. Jika tidak, kristal sub ilahi yang tersisa tidak akan mampu mendukungnya dalam waktu lama. Pada saat berikutnya, Lin Suan membuka matanya juga. Cahaya pedang tanpa batas bersinar di matanya. Weng! Bayangan pedang berbentuk naga hijau muncul di depannya. Mundur, semuanya, ikuti aku. Melihat ini, Hei itu berteriak dengan keras. Untungnya, semua anggota keluarga Lin berkultivasi di tempat lain. Hanya murong kinceng, luo bingshan, naga merah, dan monyet putri salju yang ada di aula. Semua orang ini ahli. Saat mereka mendengar panggilan Hei itu, mereka segera mundur. Kemudian, Hei itu mengendalikan sisa separuh pedang dan mengayunkannya ke udara, membentuk formasi cahaya yang menyelimuti mereka sepenuhnya. Di depannya, bayangan pedang naga Lin Suan mulai bergetar dengan cepat. Kemudian, lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan membentuk domen pedang naga hijau. Domen ini tidak terlalu besar. Itu hanya memiliki radius 10 kaki. Namun, aura yang dipancarkannya cukup membuat hati seseorang bergetar. Bahkan naga merah berteriak, Astaga, tidak mungkin, bagaimana dia bisa sekuat itu. Hei itu berteriak dengan semangat, Benar, jiwa pedang naga. Akhirnya terbentuklah domen pedang naga. Jiwa pedang naga adalah salah satu dari lima pedang di dunia. Itu adalah seni suci ofensif yang bisa menyederhanakan dan mensimulasikan segalanya. Kekuatan tempurnya bisa dikatakan sangat kuat. Penerus pertama pedang naga menjadi Kaisar Agung Gerbang Barat. Dia menyapu seluruh dunia dan menguasai ribuan ras. Ia bisa dikatakan sebagai sosok yang mampu menghancurkan keabadian. Setelah dia, penerus pedang naga kedua dan ketiga tidak menjadi Kaisar Agung. Namun, mereka juga adalah Swat Sein yang namanya mengguncang dunia. Menurut catatan kuno, penerus pedang naga yang telah mencapai penguasaan lebih tinggi sangatlah kuat dan bahkan dapat berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Agung. Ini terlalu mengerikan. Kita harus tahu bahwa Hei itu adalah pahlawan kuno. Dia tidak terkalahkan di dunia. Dia adalah tuan sejati. Namun, penerus pedang naga yang telah mencapai penguasaan lebih besar sebenarnya mampu berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Agung. Ini adalah berita yang mengejutkan. Kekuatan tempur semacam ini sangat menantang surga. Tidak mengherankan jika pedang naga disebut sebagai seni suci yang menyerang. Dan sekarang, Lin Suan adalah penerus pedang naga generasi ini. Terlebih lagi, dia telah membangkitkan pedang naga ke alam raja. Di depannya, Lin Suan juga perlahan berdiri. Melihat domain pedang naga di sekitarnya, dia mengungkapkan senyuman. Ini adalah wilayah raja. Sungguh ajaib, sangat kuat. Dengan sebuah pemikiran, domain di sekitarnya dengan cepat berputar. Bayangan pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya terbang dan langsung berubah menjadi naga hijau panjang yang berputar di sekelilingnya. Dengan lambayan ringan telapak tangannya, tubuh naga hijau itu bergetar dan berubah menjadi burung finiks besar. Burung finiks terbang tinggi lalu berubah menjadi harimau putih. Ia menerkam dan menukik ke bawah. Akhirnya, ia berubah menjadi kurak-kurak hitam yang menekan lingkungan sekitar. Ini bukanlah binatang dewa kuno yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka semua berevolusi dari jiwa pedang naga, yang merupakan domain pedang naga saat ini. Masing-masing harus terlihat hidup seolah-olah nyata. Kekuatan mereka bahkan lebih dahsyat lagi. Cara seperti ini bisa dikatakan menantang surga. Tidak hanya itu, Lin Suan menggunakan domain pedang naga untuk mengembangkan segala macam hal. Kekuatan serangan masing-masing dari mereka sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa Lin Suan sekarang seperti dewa perang, tajam dan tak terhentikan. Sambil berpikir, Lin Suan mengingat domain pedang naga. Kemudian, jiwa pedang naga berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuhnya. Alam yang mulia surga ke-9 tingkat menengah. Lin Suan melihat dan menemukan bahwa budidayanya juga meningkat sedikit. Dia telah mencapai tahap pertengahan dari alam mulia surga ke-9. Ia sangat puas dengan hasil ini. Setidaknya sekarang, dia bisa bertarung melawan Raja Bintang 1. Adapun Raja Bintang 2, dia tidak tahu. Karena dia sangat jelas bahwa setelah mencapai alam raja, jarak antara setiap level semakin besar. Dibandingkan dengan kesenjangan antara alam mulia, kesenjangannya lebih dari 10 kali, atau bahkan 100 kali lebih besar. Mustahil bagi orang biasa di alam raja untuk menantang mereka yang memiliki level lebih tinggi. Namun, Lin Suan tidak yakin karena kekuatan serangan jiwa pedang naga terlalu kuat, menyebabkan semua orang gemetar. Melihat Lin Suan menarik domain pedang naga, naga merah, murong kinceng, dan yang lainnya dengan cepat bergegas mendekat. Nak, kamu akhirnya berhasil. Naga merah berteriak dengan penuh semangat. Di sampingnya, murong kinceng bertanya, Lin Suan, apakah kamu seorang raja sekarang? Saya tidak bisa dianggap sebagai raja. Saya hanya memiliki wilayah raja. Lin Suan menjelaskan, kultivasi saya saat ini masih berada di tahap tengah dari alam mulia surga ke-9. Namun, kekuatan bertarungku telah mencapai level raja bintang 1. Mendengar ini, sudut mulut murong kinceng dan luo bingshan bergerak-gerak. Lin Suan mungkin adalah alam mulia pertama yang kuat sejak zaman kuno. He itu memeriksa dan menemukan bahwa hanya tersisa 108 kristal sub-divinity. Lin Suan tidak menggunakan kristal sub-divinity ini. Sebaliknya, dia dengan hati-hati menyegelnya dan meninggalkannya untuk digunakan oleh murong kinceng dan klan Lin di masa depan. Sekarang, waktunya berurusan dengan sekte naga hitam. Mata Lin Suan berkedip, dan ada rasa dingin di matanya. Apakah kita akan menghajar naga banjir hitam itu? Ikut sertakan aku. Naga merah sangat bersemangat. Sekarang setelah mencapai alam raja, secara alami ia ingin menemukan seseorang untuk diajak berdebat. Pemimpin sekte naga hitam kebetulan adalah mangsa yang sangat baik. 1426. Baiklah, ayo pergi bersama. Lin Suan mengangguk, lalu meninggalkan bumi hitam bersama naga merah. Kali ini, hanya mereka berdua yang pergi, dan tidak membawa orang lain. Bagaimanapun juga, pemimpin sekte naga hitam adalah seorang raja, dan ini adalah pertarungan antar raja. Akan sangat berbahaya bagi siapapun yang berada di bawah level raja untuk pergi. Murong King Cheng secara alami mengetahui hal ini, jadi dia mengangguk patuh dan tetap di bumi hitam untuk berkultivasi. Tujuan utamanya sekarang adalah memasuki level raja sesegera mungkin sehingga dia bisa mengejar Lin Suan. Sejujurnya, bakat Murong King Cheng sangat luar biasa, terutama kekuatan garis keturunannya. Bahkan Hei Tu terkejut lama saat melihatnya. Faktanya, saat Hei Tu melihat Murong King Cheng untuk pertama kalinya, dia bahkan berteriak. Mungkin tidak banyak orang dengan garis keturunan Phoenix murni di seluruh dunia roh sejati. Hei Tu telah mengikuti penerus pedang naga generasi keempat, jadi pengalamannya sangat unik. Meskipun dia tidak memiliki metode penanaman garis keturunan Phoenix, dengan pengalamannya, dia dapat memberikan beberapa saran bagus kepada Murong King Cheng. Oleh karena itu, dalam setengah tahun ini, basis budidaya Murong King Cheng juga meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa dia membuat kemajuan pesat. Selain itu, Luo Bingxian dan orang-orang di keluarga Lin juga mengalami kemajuan pesat. Dibandingkan dengan setengah tahun yang lalu, mereka tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Di atas Devil Abyss, sesosok tubuh hitam duduk bersilah. Dia memancarkan aura yang kuat. Dia adalah pemimpin sekte naga hitam. Kali ini, pemimpin sekte naga hitam sangat sabar. Bahkan setelah menunggu setengah tahun, dia tetap tidak pergi. Ini karena jiwa pedang agung terlalu menggoda. Itu adalah Saint Art Offensive paling kuat di dunia, dan tidak ada seorang pun yang tidak tergoda. Di dalam Devil Abyss, Lin Suan dan Naga Merah juga telah meninggalkan Black Earth dan terbang menuju dunia luar. Orang itu ada di luar. Begitu mereka meninggalkan Black Earth, Naga Merah merasakan aura kuat di atas mereka. Aura ini sangat kuat, dan bahkan Lin Suan harus mengetahuinya. Dia tahu bahwa di seluruh wilayah surga selatan, hanya pemimpin sekte naga hitam yang bisa memancarkan aura ini. Suara mendesing, suara mendesing. Lin Suan dan Naga Merah berubah menjadi dua seberkas cahaya dan terbang ke langit. Segera, mereka sampai di puncak langit. Pemimpin agama naga hitam tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya menakutkan muncul di matanya. Kamu akhirnya keluar. Dia terlalu bersemangat karena dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar mengambil inisiatif untuk tampil. Baginya, ini adalah berita bagus. Jika dia bisa menangkap pihak lain, maka roh pedang naga besar akan menjadi miliknya. Dengan patuh serahkan jiwa pedang naga besar, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Suara pemimpin agama naga hitam terdengar dingin. Kamu menginginkan jiwa pedang naga hebat. Sungguh angan-angan. Hari ini, aku di sini untuk berurusan denganmu. Lin Suan mendengus dingin. Tatapannya setajam pedang dewa. Berurusan denganku. Hahaha. Pemimpin sekte naga hitam sepertinya pernah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia tertawa dingin dengan nada meremehkan. Berat, kamu hanyalah yang mulia yang lemah. Tidak kusangka kamu berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Apakah kamu tahu di level mana aku berada? Aku seorang raja. Raja langit dan bumi yang sangat kuat. Beraninya kamu mengatakan ingin membunuhku. Lelucon yang luar biasa. Kurang pengetahuan. Pemimpin sekte naga hitam mencibir dengan jijik. Apa yang patut dibanggakan? Bukankah kamu hanya raja bintang satu? Saat itu, aku bisa saja menamparmu. Sekarang, aku masih bisa menghajarmu. Naga merah mendengus dingin. Kamu hanya seekor naga banjir. Beraninya kamu menyebut dirimu seekor naga. Kamu mendekati kematian. Apa katamu? Mendengar ini, wajah pemimpin sekte naga hitam menjadi gelap. Jubah hitam dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya melompat ke tubuhnya, mengubah kekosongan di sekitarnya. Itu kamu. Kamu naga itu. Ketika pemimpin sekte naga hitam melihat naga merah, pupil matanya mengerut, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Sebelumnya, dia ditampar oleh naga merah. Sekarang dia memikirkannya, hatinya terbakar amarah. Namun, ketika dia merasakan kultifasi pihak lain, dia langsung tertawa gila. Raja Bintang Satu, Anda hanya seorang pangeran bintang satu. Hahaha, surga benar-benar membantuku. Jika aku menangkapmu dan memakan sari naga dan darah nagamu, maka aku akan berevolusi menjadi naga sejati. Bahkan surga pun membantuku. Mereka tidak hanya memberiku jiwa pedang naga besar, tapi mereka juga memberiku naga ilahi. Mulai sekarang, aku adalah anggota sejati klan naga ilahi. Pemimpin sekte naga hitam terlalu bersemangat. Dia memandang linsuan dan naga merah seolah-olah dia sedang melihat harta paling berharga. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Huff, kamu mendekati kematian. Biarkan aku yang menanganinya. Naga merah mendengus dingin dan langsung menyerang. Seperti pedang panjang berwarna merah darah, pedang itu dengan cepat melesat melintasi kehampaan dan menyerang pemimpin sekte naga hitam. Huff, pergi ke neraka. Pemimpin sekte naga hitam meraung ke langit. Seketika, api naga hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuhnya dan membentuk dua telapak tangan besar yang menamparkan ke depan. Tidak hanya itu, lautan api terbentuk di sekelilingnya, memancarkan aura yang menakutkan. Wilayah Raja, ini adalah domain pemimpin sekte naga hitam, domain api hitam. Domain api hitam memancarkan cahaya hitam menyala yang mewarnai seluruh kehampaan menjadi kegelapan tanpa batas. Jika prajurit lain ada di sini, mereka pasti akan berlutut di tanah dan gemetar ketakutan. Aura yang dipancarkan oleh Black Flame domain terlalu menakutkan. Tidak ada seorang pun di bawah kerajaan raja yang dapat menahannya. Dua telapak tangan api hitam besar melayang di udara. Kilatan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan cepat di telapak tangan seperti naga hitam besar. Kilatan petir hitam dan dua telapak tangan hitam besar dengan cepat meluncur ke arah naga merah seolah-olah mereka akan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Naga merah mendengus dingin dan mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan. Segera, lampu merah membubung di sekelilingnya. Sinar cahaya ini menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seperti sambaran petir merah. Dia sangat tajam. Ledakan, ledakan, ledakan. Lusinan sambaran petir hitam turun dan meledak di lampu merah, mengeluarkan suara guntur yang memekatkan telinga. Namun, tidak ada satupun petir hitam yang mampu menembus lampu merah. Dengan kata lain, sambaran petir hitam itu tidak melukai naga merah sama sekali. Dalam sekejap, naga merah tiba di samping pemimpin sekte naga hitam. Ledakan. Cakar naga merah terentang. Itu sangat tajam dan langsung menghancurkan dua telapak tangan hitam besar itu. Selain itu, ia menyerang pemimpin sekte naga hitam dengan cara yang lebih kejam. Kamu mendekati kematian. Pemimpin sekte naga hitam sangat marah. Dia belum pernah diancam seperti ini sebelumnya dan langsung meraung. Tubuhnya memancarkan cahaya hitam tajam saat api hitam yang tak terhitung jumlahnya menari. Dikombinasikan dengan black flame domain, kekuatan yang sangat menakutkan meletus. Naga hitam melonjak ke langit. Dengan raungan dingin, api hitam yang tak terhitung jumlahnya di domain api hitam membentuk gelombang hitam besar yang dengan cepat mengalir menuju naga merah. Kilatan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya terjalin di dalam gelombang seolah-olah akan menghancurkan seluruh langit. 1427. Ledakan. Di saat berikutnya, keduanya bertabrakan dengan suara yang sangat menakutkan. Naga banjir dan naga mulai bertarung. Sial, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa sekuat itu? Tidak lama kemudian, patriark naga hitam meraung dengan marah. Karena dia menyadari bahwa domain api hitam miliknya sedang ditekan. Lawannya seperti pedang merah yang terus-menerus menyerangnya, membuatnya mustahil untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, yang membuatnya semakin marah adalah lawannya hanyalah Raja Bintang Satu seperti dia. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan jauh lebih kuat dari miliknya. Dapat dikatakan bahwa dia dipukuli habis-habisan. Huff, kamu hanyalah naga banjir yang baru saja memasuki alam raja. Bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan penuhmu? Kaulah semut di hadapanku. Mari kita lihat bagaimana benhuang mengalahkanmu. Naga merah mendengus dengan jijik dan kemudian dengan cepat mengayunkan cakarnya. Serangan sengit satu demi satu menghantam domain api hitam, menyebabkannya terdorong mundur dan bergetar hebat. Sial, matilah untukku. Patriark naga hitam meraung dengan marah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan serangan balik, tapi dia masih tertekan sepenuhnya. Hal ini menyebabkan bola amarah membara di dalam hatinya. Sepertinya lawannya memang lebih kuat darinya. Mungkin akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan sari naga dan darah naga. Namun, pada saat berikutnya, dia melihat ke belakang dan melihat Lin Suan berdiri di sana. Segera, Patriark naga hitam tertawa liar di dalam hatinya. Ya, naga merah ini kuat, tapi anak itu hanyalah manusia, dan dia hanya berada di alam agung. Budidaya semacam ini seperti semut di hadapannya. Hingga saat ini, naga merah belum menggunakan kekuatan jiwa pedang naga. Ini berarti kemungkinan besar jiwa pedang naga ada bersama anak itu. Memikirkan hal ini, jantung Patriark naga hitam berdebar kencang. Patriark naga hitam menahan serangan naga merah sambil melihat Lin Suan dikejauhan dengan senyum buas di wajahnya. Segera, dia punya rencana di dalam hatinya. Dia akan menyerah pada esensi naga dan darah naga naga merah dan hanya mengambil jiwa pedang naga. Domain api hitam, transformasi dunia bawah. Pemimpin agama naga hitam meraung dengan marah. Segera, domain api hitam di sekitarnya mulai bergejolak. Aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya mewarnai seluruh langit menjadi hitam. Bayangan naga hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dan langsung mengelilingi naga merah. Di dalam domain api hitam, pemimpin agama naga hitam mencipir. Setelah itu, sosoknya melintas saat dia dengan cepat mundur dan menyerang Lin Suan. Rencananya sederhana. Dia hanya perlu menggunakan domain api hitam untuk menjebak naga merah selama jangka waktu tertentu sementara dia menyerang Lin Suan. Satu gerakan. Dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk menangkap Lin Suan. Saat itu, dia akan segera mundur dan terbang jauh. Dia hanya akan keluar setelah dia memahami jiwa pedang naga besar. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Ide ini memang sangat sederhana, dan itulah yang dia lakukan. Oleh karena itu, ketika domain api hitam meletus dan menyelimuti naga merah, hirarki naga hitam mengambil inisiatif. Dia berubah menjadi sambaran petir hitam dan langsung menyerang Lin Suan. Nak, pergilah ke neraka. Dalam sekejap, pemimpin agama naga hitam tiba di depan Lin Suan. Telapak tangannya yang menakutkan seperti cakar naga saat ia dengan cepat meraih kepala Lin Suan, ingin menghancurkannya. Huff! Lin Suan dengan dingin mendengus saat cahaya mengejutkan keluar dari matanya. Kemudian, aura pedang di tubuhnya melonjak dan mengembun menjadi perisai cahaya pedang besar di depannya. Dentang! Pada saat berikutnya, telapak tangan pemimpin agama naga hitam menghantam perisai dengan keras, menghasilkan suara yang menggemparkan. Pada saat ini, bayangan pedang hijau muncul di tangan kanan Lin Suan. Itu adalah bayangan pedang berbentuk naga. Itu sangat kuat dan memancarkan aura yang menakutkan. Begitu bayangan pedang berbentuk naga muncul, ekspresi pemimpin agama naga hitam berubah. Aura ini, mustahil. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aura ini terlalu menakutkan, menyebabkan dia merasa gentar. Inilah naluri seorang ahli bela diri untuk bisa meramalkan bahaya. Oleh karena itu, pemimpin agama naga hitam tidak ragu-ragu dan segera mundur. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan anak di depannya ini. Kenapa dia memancarkan aura berbahaya seperti itu? Namun, dia tahu jika dia tidak menghindar, dia pasti akan berada dalam bahaya. Kamu ingin pergi? Sudah terlambat. Lin Suan mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir aku adalah seseorang yang bisa diinjak-injak? Pada saat berikutnya, bayangan pedang berbentuk naga yang menakutkan dengan cepat menebas. Sebagai seorang raja, kecepatan pemimpin agama naga hitam sangatlah cepat. Dia mundur jauh dalam sekejap. Namun, kekuatan pedang ini terlalu besar. Cahaya pedang yang menakutkan langsung menembus ruang angkasa dan mengejar pemimpin agama naga hitam seolah ingin membelahnya menjadi dua. Mengaum. Raungan naga yang keras bergema di langit saat aura pedang yang menakutkan menebas, membawa gelombang udara yang tak ada habisnya seolah-olah seluruh langit terbelah menjadi dua. Sesaat kemudian, cahaya pedang yang menakutkan menyelimuti pemimpin agama naga hitam, Ah! Pemimpin agama naga hitam menjerit nyaring. Kemudian, sejumlah besar darah berceceran di udara. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kamu hanya yang mulia. Bagaimana kamu bisa menyakitiku? Rambut pemimpin agama naga hitam itu acak-acakan saat dia meraum dengan liar. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan seolah dia sudah gila. Dia gila, dia benar-benar gila. Karena ini sudah melampaui pemahamannya. Bagaimanapun, sebagai seorang raja, kekuatannya sangat menakutkan. Selain para ahli alam raja yang dapat menyakitinya, yang mulia di bawah alam raja tidak dapat menyakitinya sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Namun, yang mulia di depannya sebenarnya telah melukainya. Ini terlalu sulit dipercaya. Tidak, tidak mungkin kamu menjadi begitu kuat. Jiwa pedang naga hebat. Inilah kekuatan jiwa pedang naga hebat. Pemimpin agama naga hitam mengerti. Matanya berkedip saat dia menatap bayangan pedang berbentuk naga di tangan linsuan. Senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Bagus, bagus, bagus. Seperti yang diharapkan dari jiwa pedang naga hebat. Itu benar-benar dapat membuat bocah yang mulia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika aku mendapatkannya, aku pasti bisa mendominasi dunia. Pemimpin agama naga hitam memperlihatkan senyuman sinis. Dia sangat ingin mendapatkan jiwa pedang naga besar karena itu terlalu kuat. Namun, tepat pada saat ini, naga merah mendengus dingin. Ia melambaikan cakar naganya dan membuka domain api hitam. Naga banjir kecil, kamu menginginkan jiwa pedang naga besar. Pergi bermain di tempat lain. Nak, naga banjir ini terlalu membosankan. Aku akan memberikannya padamu. Naga merah mundur ke samping dan bersiap untuk menonton pertunjukan. Dia tahu kekuatan linsuan, jadi dia tidak khawatir. Jangan sombong. Bukankah itu hanya jiwa pedang naga besar? Huff, dengan kultifasimu, kamu tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari jiwa pedang naga besar. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda kekuatan sebenarnya dari seorang ahli alam raja. Pemimpin agama naga hitam mendengus dingin. Karena naga merah tidak akan bergerak, segalanya akan menjadi lebih mudah. Dia hanya perlu menggunakan domen api hitam untuk membunuh pemuda di depannya dan merebut jiwa pedang naga besar. Jadi, pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan domen api hitam kembali ke sisinya. Itu berkedip dengan cahaya hitam pekat. Nak, mati. 1428 Pemimpin agama naga hitam berteriak dengan dingin ketika tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan langsung menyerang linsuan. Di sampingnya, domen api hitam terbakar dengan ganas, membawa energi yang sangat menakutkan. Tidak ada seorang pun di bawah alam raja yang dapat menolak energi semacam ini. Saat domen api hitam hendak menyelimuti linsuan, linsuan akhirnya pindah. Ekspresinya dingin saat dia melambaikan tangannya. Seketika, bayangan pedang berbentuk naga menghindar, membentuk cahaya pedang yang tak tertandingi. Kemudian, domen pedang naga hijau dengan cepat terbentuk. Ledakan. Kedua domen itu bertabrakan, menciptakan suara yang menggemparkan dunia. Retakan terbentuk di ruang sekitarnya. Raja domen. Ini tidak mungkin. Pemimpin agama naga hitam dipaksa mundur, ekspresinya sangat terkejut. Dia melihat domen pedang naga di depannya dan berseru. Tidak ada jalan lain. Dia tidak berani percaya bahwa pihak lain juga memiliki wilayah raja. Kita harus tahu bahwa domen raja adalah kemampuan unik bagi raja. Mustahil bagi siapapun di bawah kerajaan raja untuk memilikinya. Tapi sekarang, yang mulia surga ke-9 sebenarnya telah melepaskan wilayah raja. Ini sangat sulit dia percayai. Meski melihatnya dengan matanya sendiri, dia tetap tidak berani mempercayainya. Ilusi? Sialan. Ini pasti hanya ilusi. Pemimpin agama naga hitam meraung dengan ganas. Dengan black flame domain, seluruh tubuhnya seperti Godfine yang mengerikan, memancarkan aura yang kuat. Dia melambaikan tangannya, dan tombak hitam muncul di domain api hitam. Dia memegangnya di tangannya. Saya tidak percaya Anda bisa menyingkat domain raja. Semua ini palsu. Jangan coba-coba berbohong kepada saya. Sekarang, pergilah ke neraka. Pemimpin agama naga hitam memegang tombak di tangannya, dan kekuatan mengerikan mengguncang langit dan bumi. Bayangan tombak hitam melesat ke depan seperti naga besar, menutupi langit dan menutupi bumi. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu mengerikan. Itu langsung menembus seluruh kekosongan. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari jiwa pedang naga. Lin Suan memegang jiwa pedang naga di tangannya, dan domain pedang naga mengelilingi tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti Swat Sane, sangat tajam. Lalu, dia menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang menakutkan menyebar ke segala arah, dan auman naga yang keras bergema hingga ribuan mil. Ekspresi pemimpin agama naga hitam akhirnya berubah ketika cahaya pedang menyerbu. Baru sekarang dia tahu betapa menakutkannya jiwa pedang naga. Meskipun Lin Suan hanya seorang yang mulia surga ke-9, kekuatan serangan pedang ini benar-benar terlalu menakutkan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat pemimpin agama naga hitam merasakan ancaman kematian. Tampaknya itu bukan cahaya pedang, tapi naga besar yang sangat menakutkan. Energi kekerasan yang dibawanya menekan pemimpin agama naga hitam hingga dia tidak bisa bergerak. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Tubuh pemimpin agama naga hitam sedikit bergetar. Dia sebenarnya tidak bisa mengendalikan teror semacam ini. Keringat dingin mengucur di keningnya. Takut ya, benar, itu perasaan takut. Sudah berapa tahun sejak dia merasa seperti ini. Namun hari ini, dia merasakannya lagi di tangan seorang pemuda berusia 20 tahun. Tidak, saya tidak percaya. Pemimpin agama naga hitam meraung dengan ganas. Sebelum cahaya pedang turun, tubuhnya akhirnya bisa bergerak. Memanfaatkan kesempatan itu, dia dengan cepat mengaktifkan domain api hitamnya dan membentuk tiga telapak tangan hitam menakutkan yang menamparkan ke arah langit. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia dengan cepat mundur. Gelombang panas yang tak terbatas melonjak saat tiga telapak tangan hitam yang menakutkan menamparkan ke arah langit, bertabrakan dengan cahaya pedang berbentuk naga di langit. Ini adalah serangan habis-habisan yang dilakukan pemimpin agama naga hitam. Itu mengandung energi yang menakutkan saat menamparkan langit dengan kejam. Seketika, lubang hitam muncul satu demi satu. Namun, energi mengerikan seperti itu tidak mampu mengguncang cahaya pedang berbentuk naga. Cahaya pedang berkedip-kedip, dan cahaya pedang yang menakutkan langsung membelah ketiga telapak tangan hitam itu. Meskipun cahaya pada mereka sedikit meredup, mereka masih membawa energi yang tak terbatas saat mereka terus menyerang pemimpin agama naga hitam. Sial, bagaimana mungkin? Ekspresi pemimpin agama naga hitam berubah jelek ketika dia melihat pemandangan ini. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan rasa takut. Perasaan ini membuat seluruh tubuhnya gemetar, dan bahkan jubah hitamnya pun basah kuyuk. Tombak pemusnahan naga iblis Menghadapi cahaya pedang berbentuk naga yang menyerbu ke arahnya, dia meraung lagi. Seketika, tombak iblis hitam terbang keluar dari domain api hitam miliknya. Tombak panjang ini berwarna hitam pekat dan memancarkan energi iblis mengerikan yang menyebar sejauh 3000 mil. Di permukaan tombak, ada tanda hitam terukir di atasnya, memancarkan aura kematian yang mengerikan. Pemimpin agama naga hitam memegang tombak panjang di tangannya dan dengan cepat menyapukannya. Cahaya tombak mengerikan yang membawa aura kematian melonjak ke langit. Tidak hanya itu, tangan kirinya mengeluarkan pedang hitam panjang dari black flame domain miliknya. Pedang hitam panjangnya memiliki panjang 90 kaki dan seluruhnya berwarna hitam. Itu seperti pedang iblis yang memancarkan aura dingin. Pedang iblis neraka, hancurkan. Dia menebas 32 kali berturut-turut, dan cahaya pedang hitam yang menakutkan menutupi seluruh langit. Wajah pemimpin agama naga hitam menjadi pucat. 32 serangan ini mengandung seluruh energinya, dan dia bahkan merasa lelah. Langit meledak seolah-olah itu adalah akhir dunia. Sebuah pusaran hitam besar muncul dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Pada saat ini, semua seniman bela diri di negara sia mengangkat kepala dan melihat ke arah langit. Mereka bisa merasakan energi mengerikan yang meledak dari langit. Itu seperti binatang raksasa di jurang yang ingin melahap seluruh dunia. Faktanya, seluruh negara sia gemetar hebat. Ini adalah serangan habis-habisan yang dilakukan oleh pemimpin agama naga hitam, dan itu sangat mengerikan. Untungnya, meledak di langit. Kalau tidak, jika jatuh ke tanah, seluruh negara sia mungkin akan menjadi abu. Namun, pemimpin agama naga hitam tidak bersantai. Bahkan ada sedikit keputusasaan di matanya. Karena serangan mengerikan seperti itu hanya menghancurkan pedangki berbentuk naga di langit. Adapun linsuan yang berada jauh, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut bajunya. Apa, bagaimana ini mungkin? Sial, aku tidak percaya. Pemimpin agama naga hitam meraum marah dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Saat ini, dia tidak lagi memiliki sikap tinggi dan perkasa. Sebaliknya, dia mengaum seperti orang gila. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang lagi. Dia memperhatikan bahwa pedang berbentuk naga di tangan linsuan bersinar terang lagi. Pedangki berbentuk naga lainnya berputar di sekitar pedang. Sebagai pemimpin agama dari pemimpin agama yang telah mencapai alam raja, dia bisa dikatakan ahli yang tiada taraf. Tidak ada seorang pun di wilayah surga selatan yang bisa menaklukkannya. Namun kini, lawannya, seorang pemuda berusia 20-an, membuatnya merasa sangat terancam. Khususnya, pedang di tangan lawannya menyebabkan dia sangat terkejut. Jika pedangki lawannya bisa ditebas tanpa hambatan, dia tidak berani membayangkan konsekuensinya. Bagaimanapun, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir pedangki dari sebelumnya. Namun kini, dia akan menghadapi serangan kedua. Sial, tidak mungkin. Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Pemimpin agama naga hitam menggelengkan kepalanya tak percaya. Bahkan sampai-sampai marsial hartnya terguncang. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia menggunakan serangan kedua. Wajah pemimpin agama naga hitam tampak muram. Dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Pada saat berikutnya, dia memegang tombak iblis hitam dan menyerang ke depan dengan cepat menggunakan domen api hitam. Adapun linsuan, dia juga memanggil domen pedang naga dan menyerang ke depan. 1429 Gemuruh-gemuruh-gemuruh Kedua domen itu bertabrakan dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Nak, pergilah ke neraka. Kali ini, hirarki naga hitam berusaha sekuat tenaga. Jubah hitam di tubuhnya bergetar dan sisik hitam tumbuh di anggota badan dan tubuhnya. Dia berubah menjadi naga hitam. Tinggi tubuhnya tumbuh dari 3 meter menjadi 7 hingga 8 meter. Dia seperti tiranosaurus yang penuh kekuatan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Linsuan juga meraung panjang. Pedang berbentuk naga di tangannya memancarkan cahaya cemerlang saat dia berteriak dengan dingin. Ayo akhiri ini. Pada saat berikutnya, sinar pedang yang menyala-nyala melonjak dan menutupi seluruh langit. Kehampaan berubah menjadi hijau dan ada bayangan naga dan kilatan pedang di mana-mana. Seluruh langit sepertinya telah berubah menjadi diagram pedang berbentuk naga yang memancarkan energi menakutkan. Ledakan Dengan tebasan pedang, sinar pedang besar berbentuk naga melonjak dan terbang menuju hirarki naga hitam. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu runtuh dengan cepat. Pada saat berikutnya, sinar pedang yang cemerlang menyelimuti hirarki naga hitam. Ah! Ceritan menyedihkan terdengar ketika hirarki naga hitam menjerit menyedihkan. Pedang berbentuk naga yang menakutkan bersinar lebih terang. Garis-garis cahaya pedang hijau membubung ke langit, diikuti dengan auman naga yang menakutkan. Raungan naga sangat jelas sehingga semua seniman bela diri di negara sia mendengarnya. Pada saat ini, semua seniman bela diri di negara sia mengangkat kepala dan melihat ke langit dengan ekspresi ngeri. Langit dipenuhi dengan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya dan ada bayangan naga besar yang melayang di atas, menghancurkan seluruh kehampaan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah sekian lama, sinar pedang hijau yang memenuhi langit berangsur-angsur menghilang dan bau darah yang menyengat datang dari langit. Di atas di menabis, medan perang. Hirarki naga hitam dikirim terbang lebih dari 10 ribu meter dan melayang di langit. Jubah hitam di tubuhnya robek dan ada retakan besar di tubuhnya. Organ dalam dan tulangnya semuanya terbuka. Ada bekas luka pedang di sekujur tubuhnya. Bisa dikatakan tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh kecuali kepalanya. Namun, dia terlihat sangat ganas saat ini. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Kamu tidak bisa sekuat itu. Hirarki naga hitam merasa ngeri. Sinar pedang itu hampir merenggut nyawanya. Serangan pedang sebelumnya terlalu menakutkan. Itu hampir membelah pemimpin agama naga hitam menjadi dua. Bahkan sekarang, ada banyak pedang ki hijau yang berputar-putar di sekitar lukanya, menghancurkan tubuhnya dengan liar. Saat ini, dia akhirnya merasa takut. Dia tahu bahwa meskipun pemuda dihadapannya hanyalah seorang yang mulia tingkat 9, kecakapan bertarungnya masih melampaui kemampuannya. Sekarang, bagaimana dia masih berani merebut jiwa pedang naga besar. Dia hanya ingin melarikan diri, jika tidak, dia pasti akan terbunuh di sini. Namun kini, jalan tersebut masih tertutup rapat. Di depannya adalah Lin Suan, dan di belakangnya adalah Naga Merah. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan bisa melarikan diri, apalagi sekarang dia terluka parah. Di saat putus asa ini, dia tiba-tiba memikirkan sebuah cara. Dia ingat bahwa masih ada Raja Monster di dasar Demon Abis. Jika dia memanggil orang itu dan bekerja sama dengannya, dia mungkin bisa melarikan diri dengan nyawanya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, pemimpin agama Naga Hitam berteriak dengan gila-gilaan. Orang di bawah sana, berhentilah bersembunyi. Keduanya jelas tidak akan membiarkanmu pergi. Saat aku mati, mereka pasti akan menyerangmu. Suara itu berubah menjadi gelombang padat yang menyebar ke dasar air pasang. Benar saja, di saat berikutnya, suara gemurupelan tiba-tiba datang dari bawah. Kemudian, sembilan lengan merah sepanjang 3000 meter dengan cepat terentang dari bawah seperti pilar merah yang menghubungkan langit dan bumi. Akhirnya keluar. Melihat pemandangan ini, pemimpin agama Naga Hitam menghela nafas lega. Hebat! Selama monster Raja lainnya menyerang, dia pasti punya kesempatan untuk bertahan hidup. Lin Suan mengerutkan alisnya saat dia melihat ke bawah. Di sampingnya, Naga Merah juga melihat ke bawah dengan penuh minat. Di Demon Abis di bawah, ada awan dan kabut yang mengelilinginya, dan di balik awan, bayangan hitam besar muncul. Bayangan hitam itu dengan cepat berjalan mendekat dan muncul di depan semua orang. Melihat monster tingkat Raja ini, Lin Suan tercengang. Dia tahu bahwa ada monster di bawah dan dia telah mencapai level Raja Monster. Namun, dia tidak mengira itu adalah rubah, dan rubah berekor 9. 9 lengan yang panjangnya 3000 meter itu sebenarnya adalah 9 ekor rubah berekor 9. Tubuh rubah berekor 9 berwarna merah menyala, dan tubuhnya seperti gunung kecil. Matanya sangat dingin, dan ada 9 ekor di belakangnya. Pada saat itu, mereka telah berubah menjadi 9 lengan yang menakutkan. Begitu rubah berekor 9 muncul, ia membawa aura pembunuh mengerikan yang mewarnai seluruh langit menjadi merah. Itu rubah. Lin Suan terkejut. Hem, aku tidak menyangka itu adalah rubah berekor 9. Ia pasti memakan kristal Subdivinity untuk tumbuh ke level Monster Raja. Naga merah juga menyipitkan matanya dan melihat dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, rubah berekor 9 mengeluarkan raungan pelan dengan sedikit kegelisahan di ekspresinya. Entah kenapa, ular merah sepanjang 2 meter di depannya, yang matanya seperti semut, memancarkan aura menakutkan saat ini. Bahkan auranya membuatnya merasakan rasa takut. Cacing sialan, serahkan Subdivinity Crystal dan aku akan mengampuni nyawamu. Rubah besar berekor 9 berbicara dalam bahasa manusia dengan suara dingin. Ledakan. Naga merah dengan cepat menyerang. Cakar naganya yang besar berubah menjadi kepalan tangan merah dan meluncur ke arah rubah berekor 9. Sesaat kemudian, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Tubuh besar rubah berekor 9 itu hancur berkeping-keping. Ledakan. Puncak gunung di kejauhan hancur berkeping-keping. Siapa yang kamu sebut cacing? Jika kamu berbicara omong kosong lagi, benhuang akan merontokkan semua gigimu. Naga merah mendengus dingin. Mengaum. Di kejauhan, rubah berekor 9 bangkit dan segera bergegas mendekat. Matanya yang besar menatap tajam ke arah naga merah dan matanya penuh aura pembunuh. Itu sangat marah. Itu terlalu geram. Sebagai raja monster bis, ia memandang rendah semua orang. Kapan ia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Namun kini, ia terlempar oleh ular merah di depannya. Ia sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Namun tak lama kemudian, ketakutan itu kembali terjadi. Kekuatan lawannya terlalu menakutkan. Itu sangat cepat sehingga ia terlempar bahkan sebelum ia bisa melihat dengan jelas. Ia tahu bahwa kekuatan lawannya pasti tidak lemah. Itu juga merupakan raja monster bis. Di sampingnya, pemimpin naga hitam menghentikan lukanya dengan susah payah dan berkata dengan suara rendah. Kerubah bodoh, jangan ragu. Serang bersamaku dan lawan mereka bersama. Kalau tidak, jika aku mati, kamu juga tidak akan mengalami kesulitan. Huff, orang yang licik. Bukankah kamu hanya mencoba menggunakan kekuatanku untuk melarikan diri? Anda membuatnya terdengar sangat benar. Kerubah berekor sembilan mendengus dingin. Sepertinya dia tidak bodoh. Lin Suan berkata dengan dingin, karena sudah keluar, ayo kita singkirkan bersama-sama. Dia sudah lama berencana untuk menyingkirkan monster bis ini. Jika rubah berekor sembilan dibiarkan hidup, pasti akan menjadi bencana besar setelah mereka pergi. Jadi, untuk berjaga-jaga, lebih baik singkirkan masalah itu sebelum mereka pergi. 1430 Brat, kamu mendekati kematian. Rubah ekor sembilan sangat marah. Dia tidak bermaksud ikut campur dalam masalah ini, tapi dia tidak menyangka manusia kecil di depannya begitu sombong dan mengklaim bahwa dia akan membunuhnya juga. Baginya, hal itu tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia melancarkan serangan yang dahsyat. Sembilan ekornya berubah menjadi telapak tangan besar yang dengan cepat meraih Lin Suan. Masing-masing sangat menakutkan dan dapat menghancurkan kehampaan. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan pedang ki hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar dari alam pedang naga. Mereka bergerak ke segala arah dan membombardir sembilan ekor tersebut. Mengaum. Sesaat kemudian, rubah ekor sembilan berteriak. Darah segar melayang turun dari langit karena pedang ki telah menebas sembilan ekornya. Seketika, luka besar terbelah dan darah muncrat. Ekspresi rubah ekor sembilan berubah. Dia dengan cepat menarik kembali sembilan ekornya dengan ekspresi bingung. Dia tidak menyangka manusia kecil di depannya begitu menakutkan. Meskipun budidayanya hanya pada keagungan surga ke sembilan, pedang ki yang dilepaskannya begitu kuat hingga bahkan bisa melukainya. Ruzilong, aku serahkan rubah ini padamu. Aku akan berurusan dengan hirarki naga hitam, kata Lin Suan dengan suara yang dalam. Kemudian, sosoknya bersinar dan dia menyerang hirarki naga hitam dengan alam pedang naga. Jangan khawatir, aku akan bermain dengannya, kata naga merah dengan santai. Kemudian, dia mengulurkan cakar naganya dan meraih rubah ekor sembilan. Tiba-tiba keduanya mulai berkelahi. Di sisi lain, hirarki naga hitam sangat ganas. Bocah, jangan melangkah terlalu jauh. Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati. Sejujurnya, dia sangat marah. Dia berpikir bahwa dia bisa melarikan diri dengan nyawanya jika dia memanggil rubah ekor sembilan. Namun, dia tidak menyangka pemuda di depannya begitu kuat sehingga dia ingin menghadapi mereka berdua bersama-sama. Itu adalah sesuatu yang tidak dia duga. Kini, pemuda itu akan menyerang lagi. Hal ini membuatnya mustahil untuk melawan. Oleh karena itu, dia mengertakan gigi dan memutuskan untuk bertarung sampai mati. Karena bagaimanapun juga dia akan mati, sebaiknya dia menyeret pihak lain bersamanya. Nak, biarpun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara hirark naga hitam terdengar garang. Saat berikutnya, dia mulai membakar kekuatan spiritual di tubuhnya. Tidak hanya itu, alam api hitam di sekitarnya juga terbakar dengan cepat, membentuk energi yang sangat menakutkan. Setelah merasakan aura ini, ekspresi Lin Suan berubah. Ini karena ini adalah serangan balik seorang raja sebelum kematiannya. Itu sangat menakutkan, dan dia tidak berani gegabuh sama sekali. Oleh karena itu, dia dengan cepat memahami jiwa pedang naga besar. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan domain pedang naga dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, raungan naga yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan cahaya pedang yang menyilaukan menerangi langit. Mari kita akhiri ini. Lin Suan menebas dengan pedangnya. Di sisi lain, pemimpin agama naga hitam juga mengeluarkan raungan marah, bersiap untuk menyalakan domain api hitam dan binasa bersama. Namun saat berikutnya, tubuhnya membeku, dan sedikit ketidakpercayaan muncul di matanya. Pedang yang sangat cepat. Ledakan. Tubuh pemimpin agama naga hitam terbelah menjadi dua bagian. Bukan hanya dia, tapi domain api hitam di sekelilingnya juga terbelah oleh pedang. Cepat. Itu terlalu cepat. Kecepatan pedang ini melebihi ekspektasi pemimpin agama naga hitam. Dia dibunuh bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Setelah membunuh pemimpin agama naga hitam, Lin Suan juga menghela nafas lega. Wajahnya agak pucat. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang kultifator alam mulia tingkat 9 dan tidak dapat menggunakan domain pedang naga untuk jangkau waktu yang lama. Namun untungnya, dia belum mencapai batas kemampuannya. Jadi di saat berikutnya, dia berbalik dan menatap rubah ekor sembilan di kejauhan lagi. Ditatap oleh Lin Suan, tubuh rubah ekor sembilan membeku. Ini karena ia telah melihat adegan Lin Suan membunuh pemimpin agama naga hitam sebelumnya. Serangan pedang itu membuat jantungnya bergetar. Bahkan jika itu berada di tempat Lin Suan, ia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Jadi sekarang, ditatap oleh Lin Suan, itu sangat ketakutan. Jika pihak lain menyerangnya, ia tidak akan mampu melawan sama sekali. Jadi di saat berikutnya, ia buru-buru menggelengkan kepalanya. Berhenti. Saya tidak ingin bertengkar lagi. Saya tidak ingin bertengkar lagi. Ia tidak berani bertarung lagi karena sedang dipukuli oleh naga merah. Dan ini karena pihak lain sengaja menggodanya dan tidak membunuhnya. Kalau tidak, ia pasti sudah lama terbunuh. Sekarang Lin Suan ada di sini, semakin mustahil untuk menang. Jadi ia hanya bisa memohon ampun. Jika seseorang ada di sini dan melihat pemandangan ini, matanya pasti akan melotot. Raja Binatang Iblis yang bermartabat sebenarnya sedang memohon belas kasihan. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak berani bayangkan. Namun, pada saat ini, hal itu benar-benar terjadi. Mendengar ini, Lin Suan tidak bergerak. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat naga merah. Ruzilong, bisakah kamu menundukkannya? Tidak masalah. Itu hanyalah Raja Binatang Iblis Bintang 1. Ia benar-benar takluk. Naga merah cukup percaya diri. Sekarang ia juga merupakan Raja Binatang Iblis. Ia bisa menggunakan beberapa metode magis. Itu tidak lagi seperti sebelumnya ketika ia hanya memiliki pikiran dan tidak memiliki kekuatan. Baiklah kalau begitu, segel dan bawa kembali. Bawa itu kembali. Apakah Anda ingin menyimpannya sebagai hewan peliharaan? Naga merah bertanya. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Lin Suan. Tetap sebagai hewan peliharaan. Mendengar ini, mulut rubah ekor sembilan bergerak-gerak. Itu arogan dan sulit diatur. Sebagai Raja Binatang Iblis, ia memandang rendah dunia. Sekarang, ia dipelihara sebagai hewan peliharaan. Kontras yang sangat besar ini membuatnya sangat marah hingga hampir muntah darah. Namun, demi menyelamatkan nyawanya, ia tidak berani melawan sama sekali. Jika tidak, Lin Suan pasti akan membunuhnya. Ia hanya bisa mengemeretakan giginya yang tajam dan mendengus keras di dalam hatinya. Nak, tunggu saja. Suatu hari, aku akan memakanmu dengan mulutku sendiri. Sesaat kemudian, naga merah melambaikan cakar naganya dan menciptakan segel kuat yang langsung menyegel rubah ekor sembilan. Rubah ekor sembilan ketakutan karena menyadari tubuhnya menyusut dengan cepat. Tidak hanya itu, kekuatan di tubuhnya juga melemah dengan cepat. Pada akhirnya, ia bahkan tidak bisa memobilisasinya. Teknik macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Sebagai Raja Binatang Iblis, ia secara alami tahu betapa mengerikannya teknik ini. Tidak menyangka Lin Suan memiliki teknik seperti itu. Tubuh rubah ekor sembilan yang seperti gunung dengan cepat menyusut hingga hanya seukuran kucing rumahan. Setelah menyusut, rubah ekor sembilan masih meronta di udara. Sembilan ekor di belakangnya terus bergoyang. Wajah kecil aslinya yang galak terlihat sangat manis saat ini. Naga merah mengayunkan cakar naganya dan menangkap rubah ekor sembilan di tangannya. Rubah kecil, ikuti kami dengan baik. Saat kami punya daging untuk dimakan, akan ada sup untukmu. Aduh! Rubah ekor sembilan mendengus dua kali. Tidak diketahui apakah dia menangis atau setuju. Ayo kembali. Lin Suan melambaikan tangannya. Kemudian, dia dan naga merah berubah menjadi dua sambaran petir dan langsung bergegas menuju dimen abis. Di dalam dimen abis, bumi hitam. Murong King Cheng menunggu dengan cemas. Dia terus mondar-mandir di dalam Black Earth. Dia terlalu khawatir. Bagaimanapun, Lin Suan ingin membunuh pemimpin sekte naga hitam, seorang raja sejati. Meskipun dia tahu kekuatan Lin Suan, pemimpin sekte naga hitam tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, dia sangat khawatir. Hei Tu berputar-putar di udara. Dia mengeluh. Baiklah, berhenti berputar. Aku pusing. Murong King Cheng dengan cepat bertanya. Hei Tu, menurutmu dia dalam bahaya. Bagaimanapun, dia adalah raja sejati. 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 Terima kasih.